Pada awal Juni 1941, dubes Jerman Friedrich Werner Graf Ponder Schulenburg mengadakan pertemuan di Moskow dengan Vladimir Dekanozo. Dia memperingatkan bahwa Hitler berencana memberikan perintah untuk menginvasi Uni Soviet. Ketika Stalin diberitahu berita itu, dia menuduh itu semua adalah bagian dari rencana Winston Churchill untuk memulai perang antara Uni Soviet dan Jerman. Masih pada bulan yang sama, para agen intelijen Soviet mulai mengirim kabel pemberitahuan bahwa Jerman sedang bersiap untuk serangan. Stalin masih keras kepala. Dia yakin bahwa agen yang memberi info adalah agen ganda dan bekerja untuk Inggris. Barulah Stalin percaya adanya serangan ketika terjadi baku tembak hebat di sepanjang perbatasan. Saat itu Stalin pucat dan bingung. Bahkan dia tidak sanggup menyampaikan berita ini pada rakyat Soviet dan menyuruh Molotov untuk membuat siaran radio pemberitahuan serangan Jerman.